All we wanna do is Okay guys, back again on Berybid Sekarang udah di segmen 2 dan kita bakal Ngobrol-ngobrol nih sama komunitas sebelah gue Udah dikelingin sama komunitas sepeda yang tadi gue udah bilangin Kirim, eh sapa dulu dong pemirsa nya Pagi-pagi Pagi-pagi gak ada semangatnya Ulang-ulang salamin dulu Udah semangat kan Dan kita bakal ngobrol-ngobrol tentang mereka Siapa nih kira-kira yang mau jawab nama komunitasnya apa? Bankbeat, Bankbeat Fixed Syndicate Bankbeat Fixed Syndicate Waduh susah juga yang namanya Bankbeat Fixed Syndicate Bankbeat Fixed Syndicate Mereka itu komunitas sepeda yang Sepedanya nih kalo gue liat agak unik Liat aja tuh Ada yang coraknya hitam dan warna-warni Di pedalnya atau di rodanya Dan juga mereka juga Orang yang sepedanya juga Keren-keren dan masih nyanyi Ada yang bertato Ada yang masih muda-muda Ada yang muda tua juga Nah oke kita kasih Pertanyaan berikutnya nih Kenapa sih kalian bikin komunitas ini? Ada alasannya? Oh kalo dibilang kenapa sih sebenernya Kebetulan aja kita gak sengaja Dari awalnya ada yang pake sepeda Sepeda jenis fixnya ini gitu Ketemu di jalan akhirnya Terutama Adi ya yang sering rajin Manggil-manggilin orang untuk kita Ayo gue sebarang Sama-sama di Banten Untuk sepeda yang terlihat unik Ini Supaya banyak peminat sepeda Kalian mendukung Sekalian Biar fixnya apa Jadi Carpi deh rame deh Di serang ya Mereka kan udah sadar lingkungan tuh Jadi tujuannya untuk Apa ya Melestarikan alam kita Dengan suksesan Go Green Kalian tau gak Go Green? Jadi Bukit Jawa Oke Pertanyaan ikut Komunitas ini terbentuknya kapan? Kira berapa bulan yang lalu ya Tanggal tepatnya gak ada Lima bulan lah kira-kira tepatnya Terus kira-kira Kenapa kalian milih sepeda yang Unik kayak gitu Apa emang kebetulan lagi tren Atau emang kalian suka Menghias-hias sepeda kalian? Karena pengen beda Karena pengen beda Karena pengen beda katanya Punya apa Punya sehias sendiri tuh Oh jadi Mungkin Biar keliatan kece di jalan ya Gak mau kalah sama motor-motor yang udah di Gak mau kalah sama anak-anak apa? Anak-anak motor, anak-anak mobil Kita juga tetep akses Jadi Anak-anak mobil Kalian Gak gaul Kalo gak pake sepeda-sepeda Yang keren-keren berwarna kayak gini Masih cukup Kalian ini ngebentuk Ini karena disengaja Atau cuman untuk Pas lagi kayak gini aja Misalnya hari minggu Kalian ngumpul gitu Gimana? Apa setiap hari kalian Bersepeda terus? Kalo lagi pengen aja kita goes gitu Malem Kadang siang Kadang siang Tapi kalo Rutinnya hari minggu Pagi Jadi Kalo kalian Temen-temen juga pengen ikutan sepeda Ya ikutan aja kayak mereka Tiap hari Mungkin bisa ikut kenalan Gitu kan Kita terbuka kok Gabung aja Dateng Kira-kira ada ketentuan Jenis sepeda juga Harus sama kayak kalian Misalnya harus berwarna-warna Atau modelnya fiksi Ya kalo bisa gitu Jadi ada tuntutannya juga Perseratannya sepedanya harus fixed gear juga Fiksi gitu kan Terus Oh iya namanya aja udah Bangbait fixed gear Tapi Gak boleh sepeda hotel ikutan-ikutan Terus Kegiatan kalian nih Selain bersepeda Apa ngapain aja sih? Apa kalian juga Pake sepeda ini Untuk kegiatan kalian sehari-hari Misalnya ke kantor atau kuliah Kalo gue ya udah hampir 4 bulan ini Setiap hari Jumat Menangkap ke kantor next sepeda Berikut ke depannya Ya belum ada lagi ya Cuma tur-tur aja Kayak ke Banten Rencananya ada mau rencanan Tur-tur-tur juga Ternyata mereka Mereka pake sepeda juga Cuman bukan buat Exis gue gaul Tiap sore Tapi Mereka Oh iya dong Putaran disini juga ada Ceweknya tuh Paling ujung Wadi wawancara Oke Kita tanya-tanya dulu nih Sama cewek yang satu ini Tapi Dia agak sedikit Ini ya Berkerudung Jadi kelihatan orang baik Oke tanya dulu Ayo Namanya siapa? Nier Kenapa mau ikutan komunitas ini? Awasnya mau hobi sepeda Karena Masyarakat juga Hombi sepeda Jadi Makin Makin hobi aja Tapi Kamu sendiri Ini sepedanya ikut Mereka jenisnya Pinch gear gitu Atau gimana? Iya Kamu juga yang mana sepedanya? Oh Ada disana Terus Kenapa Kamu juga mau ikutan Kayak gini Maksudnya Itu kan sepedanya kan Baru kan Model Misalnya baru trend gitu Apakah kalian Kamu sengaja Ikutan mereka Mereka ini Atau Atau emang dari dulu udah gitu sepedanya? Tidak sih awalnya Mereka ini Mereka ini lebih simple Oke tuh Cewe aja dia mau ikutan Nah tujuannya dulu nih Sepeda Bersepedanya ini mau ngapain? Apa buat sehatan doang? Atau buat Kayaknya mereka ini Eksis-eksis pada Pelinuan kali ya Pelinuan Sehat terus Penyaranya juga Jadi udah gak jaman Pacaran naik mobil Naik motor Sepeda dong Mereka biar Biar sehat Biar seger Oke balik lagi Nanya-nanya nih ya Boleh tau gak nih Komunitas ini Udah berapa orang Jumlanya Hampir Hampir sekitar Lima puluhan lebih Lima puluhan lebih Di luar itu Kita juga ada Teman-teman dari Mountain Bike Sally Lowrider Dan lain-lain gitu Kalau ngumpul rame Berarti gak menutup Kemungkinan Jenis peda lain juga bisa ikut gabung ya? Misih-misihnya gak Apa Untuk komunitas Atau untuk Di Bantennya lah istilahnya Di Banten Buat kesehatan Eksistensi Dan Semuanya lah Kita pokoknya Mendukung Kota Serang ini Supaya Menyinduk sehat Mengurangi populasi Polusi ini Kendaraan Kendaraan Populasi mobil Populasi mobil Maksudnya Biar gak nambah banyak Mobil, motor Gitu kan Jadi Biar Sehat lah Ya menghindari Kemacetan juga Mungkin Nah kalau kalian mau Kekiatan sehari-hari Juga ke kantor Ke sepeda Apa Ke sekolah Kata mereka Lebih cepat Kalau naik sepeda Nah dan irit Gak perlu beli bensin Tapi kira-kira Kok green core Wow Udah agak ngaco nih guys Yaudah Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti Tentang Ngebahas tentang lebih dalam Tentang jenis sepedanya nih Kan agak unik Jadi kita bakal kasih tau Tentang sepeda itu lebih dalam Oke Dan mana-mana Kita lihat video clip lagi Eh Video clip lagi gak nih Oke Lihat video clip lagi ya Pokoknya video clipnya juga Ada sepeda-sepedaannya juga Oke Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!